assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan ya perjalanan selanjutnya ya setelah kita pelatihan ya tiga hari ini tentunya kita pasti membawa oleh-oleh ya sekarang mampir ke bakpia patok 25 Jogja kawan-kawan ya makanan khas dengan rasa melegenda ini kawan-kawan ya bakpia tersebut sebenarnya berasal dari Cina nama aslinya adalah tau luk pia yang artinya kue kacang hijau mulai diproduksi di desa patok yak yakarta sekitar tahun 1948 perjalanan ke Jogja tidak lengkap tanpa mencicipi bakpia kawan-kawan ya itu diciptakan oleh generasi pertama yaitu ibu Pak Angling Tan Aris Niu ya dulu bakpia patok 25 disebut bakpia 38 bakpia itu suatu kue tradisional yang diisi dengan kacang yang hijau ya juga ada coklat sekarang yang ini harga berapa mbak 35 ini sama oke Oh enak-enak ini ya ada yang premium juga ah camelai ini sering dijual sebagai oleh-oleh kawan-kawan ya ada banyak toko bakpia di Yogyakarta ini salah satu yang paling terkenal bakpia patok 25 kawan-kawan ya bakpia patok 25 ini bernama bakpia 38 dulu kawan-kawan ya belakangan pada 1980-an namanya diubah menjadi bakpia patok 25 sebelum menjadi bakpia patok 25 penemu bakpia yaitu pertama Kwik Sun Wok nama saat itu bakpia masih dijual di pasar retail kemasannya juga tidak memiliki label dan menggunakan tanda sebab biaya kemasan dengan merek dagang mulai muncul sekitar tahun 1980 nih ya juga tersedia jajanan kasih yang lainnya ya seperti ini juga tersedia jajanan kasih yang lainnya ya seperti tiangkau kemudian makan makanan ringan yang lainlah pokoknya banyak ya udah belanja bakpia mantap premium yang premium cuman keju keju ya nama bakpia nomor 25 pada bakpia bakpia patok 25 sendiri tidak memiliki alasan khusus nih ya dalam bahasa Jawa pengucapan angka 25 berbeda dengan angka 20 karena 25 dalam filosofi Jawa berbeda dengan angka lainnya belikur rolikur telulikur katlikur selawi jadi itulah yang mendasari pilihan nomor 25 itu kawan-kawannya secaranya seperti itu ya menambahkan pemilihan nomor 25 pada bakpia patok 25 bukan hoki itu apa tapi kelihatannya yang seru bagus beda dari yang lainnya lanja Pak Lug ya Pak Indun aja apa ini berada di bakpia 25 bakpia 25 saat kita santai pelak latihan ya Pak Lug ya ah betul Pak Indun jadi kita saat ini selesai kegiatan AMT untuk hari ini kita berikan kesempatan ke teman-teman untuk belanja oleh-oleh di pusat oleh-oleh papia 25 Jogja semoga teman-teman eh dengan yang ada saat ini bisa sedikit memberikan hiburan yang juga memberikan oleh-oleh untuk keluarganya ya Pak Lug Pak Lug makasih ya untuk Indun Channel siapa Lug makasih eh itu tadi bintang-bintang kita ya ngobrol sejenak dengan Bapak Lukito ya ya di ini kita selesai pelatihan dan mampir di Pak Pia Patok kawan-kawan ya perkembangan Pak Pia 25 tumbuh dengan Pak Pia 75 namun keduanya tidak memiliki hubungan khusus namanya Pak Pia 38 Pak Pia 75 dan 38 muncul hampir bersamaan kawan-kawan ya meskipun tidak ada hubungan keluarga ini ya Pak Pia Patok 25 memiliki gerai yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta ini yang sekarang ini salah satunya disini ya sekarang ada 10 varian nih banyak sekali kawan-kawan ya durian coklat keju banyak lagi ya eh cukup lah ya ya sepuluh mas toko mas hehehe Mbak Pia kuas-kuasin melihat kuas-kuasin melihat suka ada beli mas suka ada uangnya beli oke mas selamat belanja teman-teman bisa mengunjungi beberapa toko yang ada di jalan AIP 2 KS Tubun ya seperti toko Ongkot Joyo yang terletak di jalan AIP 2 KS Tubun 65 Yogyakarta lokasinya sangat strategis kawan-kawan ya tepat di belakang kawasan Malioboro ini adalah kawasan yang paling dikenal masyarakat sejak jaman dahulu Pak Pia Patok 25 bisa temui teman-teman dapatkan harga yang terjangkau itu ya bisa kan kawan-kawan ya jangan lupa like comment subscribe and share ya Oke kita belanja lagi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha 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 Terima kasih telah menonton!